Dijual itu saya gak tau pernah bagian Dikasih 5 juta, diminta lagi Itu saya sakit hatinya itu aja Namanya anak satu Semata mayang Tapi saya gak diherokan Ikhlas, gak mau ketemu Gak mau ketemu Gak ada penyesalan Gak ada penyesalan ya Gak ada penyesalan ya Gak mau nyesel, mau ternyata panggil mali Gak mau nyesel, mamang gue bener laka Gak mau nyesel Ini aku sedihnya Gini loh Saya gak ada ibu Belum bisa mengucapkan kata maaf sama ibu Sedangkan ini ada ibu Tapi dihentarkan Itu sedih banget gitu Andaikan saya bisa kembali lagi 8 tahun yang lalu Mungkin saya akan mengucapkan kata maaf sama ibu saya Dan mengucapkan terima kasih Sudah membuat saya Menjadi Novi yang sekarang Novi yang kuat Novi yang tangguh Novi yang bisa menjadi mandiri Dan bertanggung jawab atas diri saya sendiri Oh 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 Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Niat kita yang penting bisa Mbahnya dapatkan tempat tinggal Tuh Mbahnya lapar banget. Masya Allah. Dari tadi Mbahnya bilang lapar-lapar. Tuh Mbahnya dapatkan tempat tinggal Tuh Mbahnya dapatkan tempat tinggal Tuh Mbahnya. Tuh Mbahnya dapatkan tempat tinggal Tuh Mbahnya dapatkan tempat tinggal Tuh Mbahnya. Karena kan biar bersih. Janganlah seandainya ini dirinjen dengan kripu. Kita kan nama itunya untuk merawat dan menolong beliau sebelum. Kita kan nggak tahu ya kan ya. Umurnya kapan ya? Ya tapi setidaknya kita berusaha memberikan. Mbahnya yang apa selayaknya lah. Yang layak. Dia juga berhak mendapatkan yang layak. Apa sih yang dibilang layak ya? Mbahnya tinggal sendiri lah. Intinya itu ada yang merawat. Tercukupi semua-semuanya. Mbahnya ini kan juga manusia. Butuh mandi. Butuh dibersihkan. Butuh makanan yang bergizi. Sehari tiga balik. Jadi bukan cuma butuh makanan aja gitu. Jadi gimana untuk terakhirnya? Kita selesaikan dulu ini. Ini mas bonang. Untuk susinya sudah itu. Jadi ibunya sudah ikhlas? Oke jadi bismillah. Ini Mbah Murti akan kita bawa. Ke produk pandilan dia. Di belitar punya Bu Handayani. Jadi nanti kita ketemu anaknya dulu ya. Kita ketemu anaknya dulu. Untuk mengkonfirmasi. Soal perizinan. Ibu kandungnya. Akan kita bawa. Pengen juga nanya. Ya secara pribadi ini mah personal. Kenapa ibunya ditinggalkan sendiri. Di rumah yang. Apa ya. Dibilang gak layak. Layak sebenarnya. Karena bersih. Ada lantainya. Tapi ini masalahnya kan. Mbahnya ini bukan cuma butuh tempat tinggal. Tapi butuh perhatian. Butuh perawatan. Karena Mbahnya kan sakit. Seperti ini. Butuh makanan yang bergizi. Terus butuh. Mbahnya kalau demam atau apa. Bisa diperhatikan. Dan niat saya pun. Untuk kebersihan juga. Itu paling utama. Kebersihan. Kebersihannya saya tetap bersihkan. Betul. Karena ini Mbahnya. Tadi kita lihat ya. Mau masih. Koternya nempel gitu. Koternya memang kering. Udah kering. Iya. Jadi secara jelas. Itu terlihat lah. Bahwa Mbahnya. Gak pernah dikasa. Atau mandi. Gitu. Kalau dikasa. Badan. Di badannya itu kotorannya tuh gak. Nempel. Itu nempel banget. Sudah nempel. Sudah nempel sekali. Bahkan tadi pas kita datang ke rumahnya. Maaf ya Mbahnya. Sedang pup. Sedang pup. Ada kotoran. Gitu. Jadi niat kita ini membawa ke Panti. Kita udah mengkonfirmasi juga sama pihak Panti. Insya Allah menerima tanpa bayaran. Dan apabila Mbahnya meninggal pun. Kalau emang keluarganya ingin berkenan ya. Untuk menerima Mbahnya kembali. Akan dimakankan ke Tegal kembali. Jadi tanpa biaya sama sekali. Dan insya Allah saya urus semuanya. Jadi di sisa hidup Mbah saya pengen berikhtiar. Sebagai saya manusia yang punya hati nurani. Untuk Mbahnya mendapatkan perawatan dan tempat yang layak. Betul. Ini betul banget. Jadi Bismillah. Kita perjalanan 8 jam setengah. Jangan pernah dilihat dari jam berapanya nyampenya. Yang penting Mbahnya nanti di sana ada yang ngerawat. Dan pakai ambulans ya? Ya. Karena Mbahnya tadi yang bantu mandiin juga. Terus ngebersihin. Mbahnya juga cekatan banget Mbah Rosa. Sudah terbiasa untuk membantu lansia-lansia di sini. Karena kerelawan Kabupaten Tegal. Simbah. Simbah. Simbah Patien. Simbah Patengkara. Simbah. Simbah Patengkara. Jadi benar-benar fokus untuk melansia yang diterlantarkan. Atau yang terlantar. Aku nggak mau menjudge. Diterlantarkan. Yang terlantar dan benar-benar tinggal sendiri. Siapa sih yang harus membantu? Ya kita-kita ini. Kalau bukan kita-kita yang membantu, siapa lagi. Makanya aku selalu bilang, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mau menunggu besok, Lusa? Kan benar nggak ada yang tahu. Gitu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Bismillah. Doain ini kita mau ke tempat anaknya dulu ya. Oke guys, ini alam tadanya sampai. Oke, bapaknya kerja apa ya? Ya, penggali-penggali makang. Oh, penggali makang. Ini anak kandung dari Ibu Bah Murti. Ditunggu dulu, karena bapaknya lagi dipanggil katanya. Pak! Jangan! Aku nge-penggali rencang. Halo, Pak. Assalamualaikum. Pak Novi Pratiki. Pak Novi Pratiki. Pak Novi Pratiki. Tonton tamu saking Jakarta. Pak Novi Pratiki. Oke. Oke. Lagi saya kasih mbak Pak Avan, Mbak Murti, dan penjajasan. iya, bapak. Ibu di sini aja. Nah, bapak ini mbak Murti kita bawa ke kondok Lansia di Blita. Ini kita izin. Karena kan mbak Murti adalah ibu kandung dari bapak. Ya, gitu ya. Gimanapun, apapun masalahnya, tetap mbak Murti... berarti ibu kandung dari bapak Murti ini tinggal sendiri itu dari kapan, pak? Dari ini udah lama. Udah lama? Berapa lama? Tapi ada yang ngurusin, kak. Aslinya ada yang ngurusin. Iya. Kan dulu kan mbak, kan jual rumah. Ada anak yang ngupu dari orang. Berarti 35 juta. Tapi ini nggak minta sama sekali. Buat ngurus mamanya. Buat ngurus mamanya dia. Jadi mau habis, mau enggak, silahkan membuat. Yang mamanya itu. Yang bonang. Yang bonang itu. Yang bonang? Anak angkat? Anak angkat. Jadi yang jual rumah itu bonang? Ya, bukan bonang sih. Berarti mertua saya. Soalnya, mamanya ini katanya suruh dijual terus, mbak. Tadinya mau dijual sama saudara, sama adik lah bonang. Cuman kan dia sukanya sama orang lain. Jadi kan dijual. Itu aslinya ya bukan sama orang lain. Karena adiknya dipupuk. Jadi kan mbak iunya itu kan akhirnya dia punya anak. Nah kan mamanya dia kan ninggal. Ninggal kan di sini, di Mayun. Dia di Jakarta. Berhubung dia. Katanya saya menengok kejauhan. Lebih baik saya ke rumah nenek. Gitu. Gak nampak di situ. Akhirnya apa? Akhirnya rumah itu dibayarin sekalian. Dibayarin itu cuma ada berapa? Dibayarin itu cuma ada 25 juta. Dijual itu saya nggak tahu pernah bagian. Dikasih 5 juta, diminta lagi. Itu saya sakit tadinya itu aja. Namanya anak satu-satunya. Semacam layang. Satu-satunya. Tapi saya nggak dihiraukan. Saya nggak punya saudara, nggak punya apa. Saya punya saudara itu dari anak bapak. Lain emak. Tapi jauh semua. Nggak pernah apa dia kemari apa nengok apa saudara. Jadi di sini nggak ada. Jadi konfliknya ini anak antara ibu karena hak waris ya? Hak warisnya iya. Dan yang harusnya hak yang bapak itu kan. Harusnya kan bapaknya dapat nih. Karena kan anak kandung. Iya. Tapi kan ternyata kan nggak dapat. Cuma dapat 5 juta. Tapi diminta lagi. Cipu nang 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 lagi. Jadi untuk menghindar sebentar gitu loh Kak. Nanti kalau misalkan ada keperluan buat Mbak Murthy. Bapak, kenapa nggak pernah jenguk Mbak Murti? Kenapa, Pak? Mbak, misalnya Mbak Pinarak Mirsani Mbak Murti, orang ini gimana? Orang ini gimana? Kenapa? Mbak Murti, aku putus asa, putus asa kayak gue Wih, bagian rumahnya sama sekali Tanah kudanya, tidur sampe enak kudanya Gimana? Tanah kudanya bagiannya masih gede Tapi kudanya 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 Oke Saya malu menunggu, aku putus asa, pake dirinya nggak mau Gak mau semua sekali Kudanya satu-satunya Jujur sih kalo uang sebenernya sensitif ya Tapi gimana pun sebenernya Padahal ngaktif banget, ngukur-ngukur tanah kusipurin Yang mana kudanya kudanya mau Yang mana kudanya kudanya Gimana nggak mau tuh, nge 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 Nicky Seking Jakarta E Adzeng Rumat Mbak Murti Ngak toteng belitar Kersona pun nggak tuh, Pak Dinaman kalau mbaknya di bawah disana dirawat kita rawat kita udah ikhlas kita rawat ya iya ikhlas Pak Jenengan, Pak Dereks beri kok? kenapa? kenapa pak? kenapa? itu saya udah bilang tadi tadi dimenang itu aja karena uang tapi kayak kalau saya mah udah dikasih tau mbak uang masih dicari banyak tapi dianya gak mau sih mungkin iya bingung juga ya tapi ini kan sebenernya warisan itu kalau selama mbaknya itu masih ada gak bisa dibilang warisan ya? setahu saya gitu nah terus hak yang berkewajiban di Islam yang merawat adalah anak laki-laki yang bertanggung jawab sebagainya Pak, jangan sakit hati ya bapak kan dilahirin 9 bulan disekolahin gratis dikasih makan, diasuh gratis sama mbak gak boleh sakit hati gak boleh sakit hati gak boleh sakit hati ya cuman sakit hatinya bukan sakit hati karena mana itu kan karena itu aja sakit hatinya karena kebagian apa-apa dana itu saya gak pernah gak pernah makan 5 juta juga seperak pun saya gak ngambil kurang pendengaran dikasih pokoknya ini masalahnya tetap utamanya adalah uang kalau disini sih saya pribadi ya iya iya tidak bisa disebut dengan warisan sekali lagi karena orang masih hidup mbaknya ini masih ada terus kalau penemang rumahnya dijual untuk keperluan mbaknya sebenarnya boleh-boleh aja ya tapi kan harus dibicarakan lagi kalau misalnya pihak yang merawat bertanggung jawab ya boleh diserahkan untuk yang merawat untuk keperluan ya gitu tapi sekali lagi tidak bisa disebut dengan pembagian warisan gak boleh lagi juga nih kayak saya pribadi dilahirin sama orang tua ya 9 bulan dikandung itu udah melebihi dari uang sebenarnya gitu kita dilahirkan di dunia ini disekolahin dikasih makan sampai kita besar sehat gitu uang puluhan juta atau mungkin uang ratusan juta pun tidak bisa terbayarkan ya apalagi namanya seorang ibu kasih sayang seorang ibu tanpa batas makanya terkadang skuadipopata bilang kasih sayang ibu sepanjang masa betul ya tapi kasih sayang anak belum tentu bisa sepanjang masa bahkan tertakar dengan uang atau materi gitu ini aku ini aku ngerasa penilaian aku juga dalam aku selama menjadi relawan ya di jalan emang banyak bermasalah karena uang sekali lagi karena uang aku gak mau menjudge benar atau salah karena aku juga bukan Allah ya aku bukan hakim tetapi disini aku sebagai individual pribadi gitu itu sangat penyayangkan apabila ibunya masih ada masih apa ya masih mengerti masih bisa mendengar terus masih respon masih harus dikasih kasih sayang sama anak ibu udah nasehatin bapaknya yaudah ya tapi memang bener-bener gak mau nah makanya nih untuk para orang tua juga di luar sana mendidik anak dan memberikan contoh kepada anak juga sangat penting ya dalam berperan bagaimana cara memaafkan ya sedari kecil untuk memaafkan semua kesalahan mau besar mau kecil namanya juga manusia pasti punya kesalahan nah itu harus ditanam dan dididik dari kecil dan itu wajib tuh saling menyayangi saling mengasihi dan peduli akan sesama umat manusia jadi ya nonton tayangan ini mau umurnya masih muda mau umurnya tua semoga semoga bisa saling belajar bagaimana cara memaafkan dengan ikhlas dan tulus apalagi sama orang tua ini aku sedihnya gini loh sayang gak ada ibu ibu belum bisa mengucapkan kata maaf sama ibu sedangkan ini ada ibu tapi ditelantarkan itu sedih banget gitu andaikan saya bisa kembali lagi 8 tahun yang lalu mungkin saya akan mengucapkan kata maaf sama ibu saya dan mengucapkan terima kasih sudah membuat saya menjadi Novi yang sekarang Novi yang kuat, Novi yang tangguh Novi yang bisa menjadi mandiri dan bertanggung jawab atas diri saya sendiri that's something to figure out for yourself but oh how i wish that things were different tapi sekali gak apa-apa ini kan adalah pilihan ya yang penting nanti kita bawa Mbah Murti dan Mbah Murti juga sehat disananya dirawat dengan baik insyaallah gitu karena ini adalah amanah ya yaudah saya udah tenangnya udah izin walaupun jawabannya juga belum memuaskan karena saya masih berharapnya anaknya meminta maaf sama ibunya atau mengucapkan sesuatu hal karena demi umur kita gak tahu mungkin saya duluan Mbah Murti duluan atau apa memaafkan adalah hal yang paling indah dunia ini karena tidak ada yang sempurna dunia ini apalagi saya masih banyak banget kesalahan masih banyak banget hal-hal yang saya lakukan buruk mungkin gitu kan penilaiannya hanya Allah yang mengetahui benar atau salahnya bahkan nih yang saya jalani ini aja belum tentu benar di mata Allah tapi insyaallah selama niat saya baik membantu sesama semuanya juga bisa mengalir yaudah Mbah saya izin ya Mbah bawa Mbah Murti ya penggapan gawaman Nenek iya dibawanya dibawanya iya gak apa-apa mbah ya bukan ya buatan pengen Riko nerek nirsa nih Mbah ingin kamu pakai yang mau yuk gak mau untuk yang terakhir juga gak mau Pak yang terakhir juga gak mau ketemu oke yaudah gak apa-apa aku gak mau menjudge ya sekali lagi bener salah baik buruk saya gak mau untuk kalian juga yang nonton tayangan ini tetep positive thinking ya iya karena yang dilakukan iya gak apa-apa ibu gak apa-apa ikhlas gak mau ketemu gak mau ketemu gak mau ketemu kenapa oleh koran nyesel mama yaudah dari usah terima kasih banyak udah ngebantuin kita dari awal ngebantu mandiin bah Murti terus pokoknya untuk relawan Kabupaten Tegal Simbah Sebatangkara, terima kasih banyak, karena dari sini saya belajar banyak untuk lebih bersyukur dalam hidup saya lebih tambah kepekaan saya atas kepedulian antar sesama umat manusia, karena itu juga sangat penting kalau kita gak peka, kita gak akan membantu, ya gak? itu tergerak dari hati nurani, makanya Bismillah, niat baik kita akan diberikan kelancaran saya mengucapkan terima kasih banyak untuk semua pihak Bina Sosial, terus Bunda Erin karena dari videonya beliau yang viral di TikTok, dan membuat saya tergerak untuk menghubungi beliau, untuk membantu mbah-mbah yang ada di Kabupaten Tegal sekali lagi, terima kasih banyak oke, kita langsung ke tempat Mbah Murti untuk penjemputan dan pengantaran ke Panti Jompo Belitar punya Bu Handayan Bismillahirrahmanirrahim ikutin terus ini ada Mbah 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 Murti terima kasih ya Bu makasih ya Bu makasih ya Bu And I'm hoping that my scars don't scare Kita mau bawa Mbah Murti ke Yayasan Panti Jompo yang ada di Berita Jadi takut kemalaman juga ya Mbah ya? Hasilnya rembarnya biar nanti bisa istirahat sampai sana Iya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax